Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi semuanya Sehat semua? Sehat bu Alhamdulillah ya sehat semua Oh iya Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua bu Alhamdulillah Kalau gitu bagus Semua pada hadir Baik sebelum kita memulai pembelajaran Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Ibu mau tanya Anak-anak ibu ada yang suka buat kerajinan dari bahan bekas tidak? Ada bu suka Bagus berarti anak-anak ibu mulai kreatif ya Baiklah hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu Cara membuat taplak meja dari kain percah Ibu akan menjelaskan pengertian dari menjahit Menjahit adalah menyambung bahan-bahan atau kain dengan menggunakan jarum jahit atau mesin jahit Yang kedua Ibu akan menyebutkan tahap-tahap menjahit Nah yang pertama Kita harus membuat pola terlebih dahulu Nah dan yang kedua Kita harus memotong kain sesuai ukuran pola tadi Dan yang ketiga Kita harus menjahit kain percah tadi Untuk kita bentuk Menjahit Agar bisa menjadi taplak meja Yang ketiga Ibu akan memperkenalkan alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat taplak meja dari kain percah tadi Baiklah yang pertama ini ada gunting untuk memotong Dan yang kedua ini ada meteran untuk mengukur Dan ketiga ini ada kain percah Dan yang keempat ada koran untuk membuat pola Dan yang kelima ini ada mesin jahit Nanti kita akan membuatnya dengan menggunakan mesin jahit ini Dan ada dua mesin jahit lagi Dan ini ada mesin obras untuk menjahit tinggirannya Agar tidak jelek gitu semeraut gitu ya Dan ini mesin yang terakhir Yang akan digunakan yaitu namanya Mesin neci Nah mesin neci ini Ini gunanya untuk mempercantik bagian pinggir Nah seperti kayak gini nanti Di pinggirnya ini kita jahit menggunakan mesin ini Baiklah ibu sudah menjelaskan materi hari ini Tujuan dari pembelajaran ini Yalah taplak meja bisa menjadi hiasan rumah seperti taplak meja Nah tujuan dari pembuatan taplak meja ini Agar kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas Sehingga bisa bernilai dan bermanfaat Oh iya Kalian anak-anak Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Saya ibu mau bertanya Ibu kan dari tadi menjelaskan tuh Cara membuat taplak meja dari kain perca Saya tidak paham maksudnya kain perca itu apa ya ibu? Jadi masih ada yang belum paham Apa yang dimaksud kain perca itu ya Oke baiklah Ibu akan memberitahukan Ibu ya Jadi yang dimaksud kain perca itu Kain sisa ya Kain misalnya nih Ibu menjahit baju nih kan Itu berapa meter Belinya berapa meter Misalnya 2 meter Ternyata yang untuk ibu sendiri itu cuma 1 meter setengah Jadi masih ada sisa Nah sisanya itu termasuk kain perca Kayak gini nih ya Banyak tuh Jadi bagaimana Apakah Anak-anak sudah mulai paham Apa itu kain perca? Sudah bu Baik terima kasih Baik ada lagi Anak-anak yang ingin bertanya? Tidak bu Bagus berarti Sudah paham ya Apa yang ibu jelaskan tadi Ke kalian semua Nah jika ada yang belum paham Bisa hubungi ibu Melalui telpon Atau bisa main-main ke rumah ibu ya Nanti ibu Ajar kan lebih Mendalam Nah Baiklah Waktu juga sudah Cukup Kurang dan lebih Ibu mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya